Hai guys, kemarin di episode 2 kita ke start, gimana? Seru gak? Seru, seru, seru Gimana Han? Kalo aku suka banget di start itu penyambutannya oke banget sih menurut aku Karena kita tuh bener-bener kayak kemarin aja loh, kita dateng, terus disambut mbaknya ramah banget Oh iya Iya kan, terus udah gitu kan tepatnya rame ya Biasanya kan kalo misalkan di tempat yang rame ya udah keburu sibuk gitu loh sama customer lainnya Jadinya suka lupa gitu loh buat harus nyapa, harus nyambut gitu loh, suka banget aku sih Iya bener banget, mbaknya tuh dari awal sampe akhir tuh mbak bener ngeladenin kita kan Iya betul, terus udah gitu itu tuh rame banget karena kemarin pas banget ada bola Indonesia lawan Jepang Jadi banyak banget bulenya juga, bule-bule dari Jepang gitu loh guys Jadi emang yang dateng ke start itu gak cuman orang lokal aja, jadi ada beberapa bule juga yang dateng kesana buat nonton bola Terus juga emang seru sih tempatnya Iya, kalo gak salah disana itu suka ngadain nobar gitu dan Oh iya, oh patus kemarin rame ya gara-gara itu Iya, gak cuma bola tapi semua olahraga juga ada nobarnya Iya, gak salah Kalau start sendiri awalnya kita startnya dari bir dulu Kita bisa dibilang the first Indonesian craft beer ya Craft beer itu beda sama bir pada umum ya Kalo craft beer itu kita prosesnya lebih panjang dibandingkan bir-bir komersi lainnya Nah, kayak contoh-contoh gampangnya batik tulis sama batik print lah Craft beer itu batik tulis Saatnya juga, apa namanya, fasilitas nobarnya juga oke banget dan banyak TV-nya, terus gede juga Jadi ya semuanya bisa nonton Iya sih, terus kan ya ada layar yang gede banget, ada TV kecil-kecil, jadinya mau duduk dimanapun tetap bisa ngeliat turnamen gitu kan Iya, seru banget sih Nah, kalo start sendiri, start craft beer sendiri berdiri itu tahun 2010 Kita keluarin, abis itu baru kita buka outlet yang pertama Start di iX dulu Di iX pas Indonesia Nah, abis itu tahun 2014 lah kita tutup Eh, 2013-2014 gue lupa 2019 kita buka di sini Nah, itu awal mulanya start lah Pastak pepper itu mie awal di sini loh Tahun 2019 dari, ini kan gedung juga buka ya, tahun 2019 Eh, kita outlet pertama yang ada di gedung ini Gedung ELIS SCBD Lot 21 Untuk pendiri Stark, foundernya Pak Bona Budi Surya Eh, dia founder dari Stark Craft Beer dan Saya dibilang orang visioner, penemu pertama craft beer lah buat di Indonesia Sebelum ada teman-teman yang lain, teman-teman craft beer lainnya Arti nama Stark, Stark itu sebenernya, kalo bahasnya Jerman, Jerman artinya strong, kuat Terus kan kalo, kalo ga ada K nya star kan bintang, shining Jadi, ya itu arti kata Stark, kalo bahasa Jerman nya kuat sama star Makanya ada logo bintangnya di sini nih Itu dari starnya itu Terima kasih telah menonton! Kalo menurut Dara, terus makanan yang gimana yang kemarin? Kalo menurut aku hampir semuanya enak sih Tapi paling favorit aku itu yang pizza, yang brisket Itu, dim sumnya juga enak sih Terus dia dapetnya banyak, cocok banget buat makan sama teman-teman Terus udah gitu, harganya juga ga yang mahal Masih hitungannya over double di Jakarta Selatan Apalagi di SCBD Terus dia kan sport bar ya, yang mana biasanya orang-orang kan taunya bar tuh ya harganya di atas coffee shop dong Tapi menurut aku harganya mereka tuh masih make sense gitu loh Di kantong, remaja atau kayak karyawan-karyawan yang baru masukkan Kalau kita kan biasanya gajinya masih YMR ya guys Jadinya menurut aku sih over double sih harganya Dengan suasananya yang enak gitu Terus abis itu juga menunya tuh kayak banyak banget pilihannya Makanan dan minuman Dan kayak sampe bingung ga sih mau pilih yang mana? Iya, karena menarik banget Sumpah menarik banget, enak-enak banget Terus selain itu, kalo kita bingung pilihan menunya Kita bisa tanya ke charpernya Oh gitu Later, sorry Dagingnya kerasa banget Ini juga enak kok Kita harus cobain semua Satu part yang dagingnya enak Coba kita cobain Unique Selling Point Stark Craft Beer Kalo dari kita ngomongin birnya ya Kita ngomongin birnya dulu Kita ada LC Lager which is a low-carb beer Satu gelas beer sama dengan kayak lu minum lima gelas Jadi yang tak buat gendut bisa minum ini low-carb LC Lager Terus kita juga ada dua flavorish yang mango sama leci Yang leci kita menang silver award di Singapura For the best flavor craft beer Dan unique selling point nya Yang kita pakai bahan-bahannya, herbs nya itu semua dari Eropa Contohnya wheat sama barley nya kita dari Perancis atau Belgium Tapi kita juga ga lupa pakai bahan-bahan asli Indonesia Seperti ini 1945 kita pakai beras Bali Jadi aftertaste nya itu sedikit kayak ada sake nya Jadi kalo lu minum craft beer itu kayak jernih lah Dari verzip, mouthfeel nya, aromanya, warnanya, aftertaste It's like a journey Dan setiap craft beer itu beda-beda journey nya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax